Halo guys, kali ini kita akan membahas apa yang dimaksud atau yang disingkat dengan CBCD ya guys ya CBCD disini adalah Central Bank Digital Kurensi ya guys ya CBCD adalah sebuah mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral ya guys ya yang merupakan suatu versi digital dari mata uang piat yang memiliki legal tender status yang sama Beberapa manfaat dari CBCD antara lain peningkatan efisiensi sistem pembayaran pengurangan biaya transaksi dan peningkatan inklusi keuangan Bank sentral di berbagai negara sedang mengeplorasi dan mengembangkan CBCD sebagai respon terhadap meningkatnya popularitas kriptokurensi dan kebutuhan akan sistem pembayaran yang lebih modern dan efisien Oke guys, pembahasan kali ini tentang proyek Garuda ya guys ya Proyek Garuda disini terbagi menjadi tiga kelompok guys Jadi bisa merujuk ke beberapa inisiatif atau proyek di Indonesia bergantung pada konteknya Jadi yang pertama itu proyek Garuda itu di bidang pertahanan guys Jadi Indonesia memiliki berbagai inisiatif di sektor pertahanan yang seringkali menggunakan nama Garuda Mengacu pada lambang negara misalnya proyek pengembangan pesawat tempur atau alat pertahanan lainnya Proyek Garuda di bidang infrastruktur ya guys ya Proyek ini cukup besar dan bertujuan meningkatkan konektivitas dan pembangunan nasional Juga bisa menggunakan nama Garuda guys Jadi yang terakhir ini yaitu proyek Garuda di bidang teknologi Ada juga kemungkinan inisiatif di bidang teknologi atau digital yang menggunakan nama ini guys Jadi proyek Garuda satu tahun yang lalu ya guys ya Proyek Garuda ini cukup dihebohkan karena adanya uang rupiah digital ya guys ya Jadi kita akan membahas proyek Garuda yaitu adalah inisiatif yang digerakkan oleh Bank Indonesia Atau yang disingkat dengan BI ya guys ya Untuk mengembangkan rupiah digital sebagai bentuk sentral bank digital kriptokurensi Atau yang pernah kita dengar ya yang disingkat CBDC ya guys ya di Indonesia Yang bertujuan utama proyek itu adalah untuk menjaga kedaulatan rupiah di era digital Dan mendukung transformasi ekonomi serta keuangan digital nasional secara menyeluruh guys Jadi proyek itu dimulai dengan penerbitan white paper pada tanggal 30 November tahun 2022 Yang menggambarkan desain tingkat tinggi ya guys ya High level desain Jadi dari rupiah digital White paper ini menjelaskan konfigurasi desain Fitur arsitektur teknologi Serta dukungan regulasi dan kebijakan yang diperlukan untuk implementasi rupiah digital ya guys ya Jadi adanya proyek Garuda akan mengembangkan rupiah digital dalam dua jenis Wallisail atau yang disingkat dengan rupiah digital dan Ritel rupiah digital Tahap awal adalah pengembangan rupiah digital yang akan digunakan untuk penerbitan Pemusnahan dan transfer dana antar bank ya guys ya Jadi nantinya ini akan diintegrasikan dengan rupiah digital untuk menciptakan sistem pembayaran digital yang terintegrasi dari hulu ke hilir Bank Indonesia juga telah menerbitkan yang namanya konsultatif paper ya guys ya Untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan tentang desain dan manfaat rupiah digital guys Penerbitan proof of concept untuk rupiah digital pernah ditargetkan selesai pada Maret 2024 guys Jadi yang membedakan CBDC dengan kriptokerensi adalah Yang paling mendasar itu aset kripto bersifat terdesentralisasi ya guys ya Atau diatur di tangan penggunanya Sedangkan CBDC bersifat tersentralisasi alias diatur oleh pemerintah atau otoritas pusat ya guys ya Oke guys sekian penjabaran saya Jangan lupa untuk selalu di subscribe, like, dan tinggalkan selalu di kolom komentar ya guys ya Lanjutkan Sudah dua hari ini bapak tak lagi ngopi